Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini kita akan membahas tentang mengenal screen Untuk lebih jelasnya kita buat projek baru dengan nama mengenal screen Setelah masuk ke projek kita dihadapkan langsung dengan namanya screen 1 Yaitu screen defaultnya Ini tidak bisa diganti nama screennya Dan screen 1 ini adalah screen yang pertama dilute apabila kita membuka aplikasi Jadi screen itu adalah layar atau halaman Dan screen itu bisa kita tambah, copy dan hapus Pertama kita coba dulu untuk menambah screen Caranya pilih add screen Di sini kita bisa membuat namanya sesuai kebutuhan kita Misalnya screen input ataupun screen edit dan yang lainnya Kita buat saja screen 2 Sekarang kita sudah pindah ke screen 2 Untuk memprogram screen lainnya klik screen yang ada drop down ini Lalu pilih screen yang kita inginkan Selanjutnya bagaimana cara memanggil screen atau membuka screen Pertama kita masukkan button disini kita contohkan membuka screen 2 Kita ganti namanya Pindah screen 2 Kita beri lebarnya full Kita masukkan disini label Dengan nama ini screen 1 Selanjutnya masuk ke block Lalu kita pilih event button 1 klik Untuk block pindah screen itu ada di control Scroll ke bawah itu ada dua pilihan Open another screen dan satu lagi membawa value Kita contohkan yang ini dulu Lalu kita pilih disini nama screen yang kita buka Itu screen 2 Untuk lebih jelasnya kita coba tes di emulator Scan barcode nya Oke sekarang kita di screen 1 Disini ada tombol pindah screen Kita coba tekan tombolnya Nah selanjutnya kita sudah pindah ke screen 2 Jadi itu cara pertama memanggil screen Kita coba cara yang kedua Kita pilih control dan pilih yang ini Argumen pertama pilih nama screennya Screen 2 Lalu kita passing value nya Misalnya ini value dari screen 1 Kita atur juga di screen 2 untuk menampilkan value nya Kita masukkan label untuk menampilkan asal value Kita pilih screen 2 Lalu pilih initial list Ini adalah event yang dilute apabila kita membuka screen Jadi pertama yang dibuka itu apa yang kita lakukan Misalnya kita set value nya di label Cara menampilkan value dari screen 1 tadi Pilih control Lalu pilih Get start value Kita pindah ke screen 1 Kita coba Tekan tombol pindah screen 2 Nah Di screen 2 sudah tampil value nya Di screen 2 sudah tampil value nya yaitu ini value dari screen 1 Jadi itulah cara memanggil screen Atau membuka screen Selanjutnya bagaimana cara untuk close screen Kita coba close dari screen 2 ini Kita masukkan button untuk perintah close nya Kita beri namanya close screen Masuk ke block Untuk close ada di control Scroll ke bawah Ini dia Di sini ada 3 pilihan Kita coba yang pertama Kita pilih button yang kita masukkan tadi Pilih event klik Lalu kita pilih close screen Kita coba atikan tombol close screen nya Di hp android nya Nah Yang screen 2 sudah di close Dan menampilkan screen 1 tadi Kita coba close screen yang lainnya Pindah lagi ke screen 2 Selanjutnya kita coba yang Close screen with value Ini sama kayak open screen tadi Kita masukkan value nya di sini Ini adalah value dari screen 2 Ini sebagai contoh saja Lalu kita atur juga block di screen 1 Cara menampilkannya itu ada di event screen 1 Lalu kita pilih Ada screen close Kita tampilkan di label 1 Kita set text nya Untuk menampilkan value itu Kita pilih parameter result Lalu kita set di label 1 Kita coba pindah ke screen 2 Lalu kita pilih close screen Nah di sini ditampilkan value yang close tadi Yaitu ini adalah value dari screen 2 Kita coba screen yang satu lagi Kita masukkan Pilih control Lalu pilih close screen with plane stack Kita masukkan di sini Lalu kita masukkan di sini Text nya Misalnya Ini Text dari screen 2 Selanjutnya kita pindah ke screen 1 Untuk menampilkan text yang kita pasang tadi Kita coba tambahkan di sini button Kita beri lebar full Kita ganti text nya yaitu Tampilkan text screen 2 Masuk ke block Kita pilih button 2 click Event nya Kita set label 1 Cara mengambil data yang kita pasang tadi Yaitu text nya Pilih control Lalu pilih get plane start text Kita tekan pindah screen 2 Lalu kita close screen Tampilkan text screen 2 Nah di sini ditampilkan ini value dari screen 2 Jadi itulah Tiga cara untuk Close screen Untuk open screen ada dua cara Di sini ada sedikit tips untuk buka screen Saya gambarkan Misalnya tadi kita dari screen 1 Lalu kita Panggil screen 2 Misalnya Open another screen Maka screen 2 itu Berada di atas screen 1 Yang screen 1 tadi itu Dijeda Dan ditimpa dengan screen 2 Beginilah cara kerjanya Selanjutnya Jika kita pindah ke screen 1 Jangan gunakan open Another screen Tapi gunakan close screen Kenapa? Karena kalau kita memanggil open screen Screen 1 tampil lagi di atas screen 2 Jadi banyak nanti screen nya Jadi gunakan close screen Biar keluar dan tampil yang screen sebelumnya Tapi kalau kita Buka screen lagi dari screen 2 Pakai open another screen Maka ditimpa lagi di sini Jika dari screen 3 Pindah ke screen 1 Close dulu screen 3 Close screen 2 Gitu caranya Oke Gitu lah gambaran cara kerja Buka screen atau menampilkan screen Selanjutnya Masuk ke kodular Selanjutnya kita coba Untuk copy screen Misalnya screen 2 kita copy Kita masuk ke desain Ini dia tampilannya Caranya Pilih copy screen Lalu kita ganti nama screen nya Misalnya screen 3 Atau yang lainnya Nah disini Screen 3 Dengan komponen yang sama Dengan screen 2 Jadi mempermudah kita Dalam membuat program Selanjutnya Remove screen Lalu tersimpan block Yang kita gunakan Karena di kodular Block nya tidak bisa Kita klik kanan Lalu copy Caranya simpan di ransel nya Untuk menampilkannya Kita coba di screen lain Misalnya screen 2 Kita pilih ransel nya Lalu pilih block Lalu pilih block yang kita inginkan Jadi itulah fungsi backpack Yaitu menyimpan block Jadi mempermudah kita dalam Seperti mengopi block Selanjutnya ada icon Tongue ini Ini fungsinya untuk menghapus Caranya drag ke tong nya Lepaskan lalu delete Jadi itu fungsinya Untuk menghapus Untuk tutorial Mengenal screen nya Cukup sampai disini Silahkan di subscribe Channel kelas kodular ini Untuk mendapatkan informasi Atau video terupdate dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih